Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tapi UTS lu aman gak UTS? Apaan UTS? Lu gak tau ya? Gak tau. Ankle under the skin, you know? Bro, biar kesannya kita tuh pinter aja bro, udah. Kakek tuh under the skin. Ankle under the skin juga AUS. S, E, ankle under the skin, you know? Ankle kan pake A. Iya, A. Ankle. Ankle. Oh sedih, sedih lho. Sedih lho dia lho. Bisa jangan nyindir gue kaya gitu gak? Kalo mau kaya gitu ya dilakukan dengan benar. Kaya gimana? Jangan bercanda-canda gitu. Oh gak boleh bercanda kita ya. Hehehe. Kak, Kurs, lu malu sendiri kan? Malu sendiri. Halo ngetahun itu Rejo premiere. Gas, gas, gas. Gas, gas. Malu semakin enak aja. My own music luar biasa sekali hari ini. Lu biasa ada EP, ada jahat. Mereka berlimanya kompak dan dari dulu mereka memang udah my own music. Udah, itu aja. Hahaha. Ini dia capek. Ini capek sendiri. Mereka main dari dulu, dari kecil. Apa? Dari lahir mereka dong main band. Epe dong, epe dong. Berarti kalo mereka udah capek ini adalah saatnya pamungkas. Gak, gak bisa. Kita lempar kayak Selmy aja gampangnya ya gimana. Selmy apa? Selmy dulunya Dika tuh apa sih Selmy? Silahkan. Ayo kasih, P. Kirain dong kelar ya. Kasih, P. Tadi gue udah bilang begitu padahal gak nurut sih. Ya lihat nih Selmy pasti gong abis nih. Pasti gong nih, gong-gong. Anjing dong, anjing. Iya, penjual tahu petis. Apa? Penjual tahu petis. Penjual tahu petis. Kenzi? Ayo dong Kenzi. Ayo dong. Tadi aja gue bilang pemani jenasa. Gue mau nolongin gimana? Kagak bisa. Oh ternyata Dika tuh penjual tahu petis gue. Iya. Iya. Eh gimana kalau lu kak? Iya. Ya sudah lah, itulah. Pokoknya kalian kalo pengen nonton The Night Show dari awal bisa langsung nonton di Night First. Itu banyak program-program Night lainnya dari zaman dulu. Iya. Night First. Prime Time All The Time. Ada beberapa telegram eksklusif The Night Show yang hanya tayang juga. Yeah, The Night Premier akan tayangnya di Night First. Ini di download ya. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to Night First. Guys, tamu kita ini seseorang yang cukup sulit untuk kita undang kesini. Kenapa? Dan nyanyi minggu lalu mau daten tapi ternyata covid. Hahaha. Gak covid. Ya, crack. Ya, bang bang. Abisnya. Emang lagi banyak, udah. Ya, ya, ya mudah-mudahan sih. Tadi selalu ini mereka sengaja. Dari pada ntar gak jadi lagi akhirnya gak dites. Gak gitu dong konsepnya. Gak gitu dong konsepnya. Ya, tapi ini emang minatamu kita tuh udah muda. Konten creator juga. Pintar banget. Pintar banget. Punya slogannya apa nih? Minasan konnichiwa. Wow. Jerom polis. Yeay. Hai hai hai. Silahkan duduk. Aman Jerom. Aman. Aman, aman. Aman ya. Sorry kita wasos nih. Minggu lalu udah fix. Wah dateng gue ketemu di depan. Iya minggu lalu ketemu. Aku ketemu. Aku ketemu gak nyamperin lu. Jerom gue udah mau nyamperin. Kayaknya kok agak takut. Tunggu dulu kali ya. Gitu. Gila lagi swap. Pas banget lagi swap. Terus ketemu Kak Desa. Iya gue gitu. Dia eh gitu. Habis itu gue masuk kan. Untung aja gue. Rangkul-rangkul dia. Tapi cuman reaktif. Tapi dia gak covid. Cuman reaktif aja. Duh, tapi selanjutnya gimana? Selanjutnya. Ya dua garis terus sih. Ya positif. Tapi akhirnya tapi cepet ya. Cuma seminggu. Apa ini? Garian lu udah negatif. Negatif. Gejalannya udah lah. Garian lu udah samar ya dua garisnya ya. Beti masih. Enggak. Enggak namar. Enggak. Sudahlah itu emang kita semua orang sudah pasti kena gitu ya. Tapi Jerom ini kenapa susah diundang. Karena Din memang studinya kan di Javan ya kan. Waseda University. Udah wisuda. April kemarin gak? Ihhh kemarin. Wisuda dari Waseda. Keren. Wisuda dari Waseda. Wisuda dari Waseda. Ya kan Jerom. Wisuda di Waseda. S berapa itu? S1 gak? S1. Oke. Jadi apa ambil apa lu Jerom? Matematika terapan. Tuh? Applied matematik. Itu makanya dia kenal banget matematikanya ini loh kak. Inter sekali ini dia nih. Tadi apa? Minasa apa? Minasa ngonijiwa. Apa itu artinya? Oh Dhani? Minasa itu halo semua. Guys. Guys gitu. Terus kan konijiwa. Pake chi gitu. Itu kayak halo gitu. Halo halo. Tapi karena aku suka ngomong mantap jiwa. Jadi jiwanya aku pake. Konijiwa. 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 Itu orang apa sih Jerom? Orang apa? Secara suku. Secara suku. Kalau papa Batak. Papa Batak. Papa Batak. Mama Chinese. Jakarta. Oke. Jadi dia kalau soal matematika. Hebat banget lah ini orang nih. Dan pernah ketemu yang kakak Ade itu gak? Pernah online sih ketemu. Oh pernah online ketemu. Dan mereka kemarin baru saja menang lagi Olimpian. Hebat. Untuk kesekian kalinya itu juga pinter. Ampun-ampunan juga. Iya. Kenapa lo suka matematika? Awalnya. Awalnya. Karena asik. Wah? Iya tapi mungkin emang benar gitu. Dulu sempet gak suka. Iya. Sempet pas SD itu gak suka. Terus mamaku bilang. Kamu harus anggap matematika itu kayak. Puzzle. Hmm. Jadi dulu saya suka main puzzle. Kalau ketemu yang benar. Itu kayak seneng rasanya. Memecahkan misteri. Iya. Jadi. Sukanya itu karena. Setelah. Apa ya. Setelah mecahin soalnya. Ada rasa senengnya. Itu yang bikin ketagian. Ah oke. Ingin terus. Ingin soal baru. Supaya bisa. Kesayang lagi. Gokil. Ada apa gitu ya. Iya. Gue kayak udah ngejelimut. Males gue. Terus 4 tahun belajar tuh. Matematika gitu. Itu matematika terapan. Berarti mempelajari. Itungan-itungan. Justru gak ngitung Kak. Kalau. Itungan-itungan otot. Lain lagi tuh. Matematika terapis tuh. Kalau misalnya. Gak kenapa ya. Gak kenapa. Gak kenapa. Gak kenapa. Gak kenapa. Gak kenapa. Ujungnya. Ini gak apa. Cara murus ya. Matematika terapan itu apa sih Jero? Mungkin temen-temen belum banyak yang tau juga. Gue juga gak tau. Jadi lebih ke terapan. Jadi kalau matematika murni. Itu biasanya. Kayak nemu-nemu-nemu baru. Atau belajar. Kenapanya dari sesuatu. Tapi kalau terapan itu. Yang murni ini dipakai di terapan. Oh diterapkan. Diterapkan. Kenapa Jepang Jero? Karena dapet beasiswanya di Jepang gak? Oh beasiswa. Beasiswa. Berarti lu berapa tahun di Jepang udah? 5 setengah tahun. Enak ya Jepang ya. Enak ya. Enak ya. Gue seneng banget. Gue ke Jepang sebentar aja. Berasa pengen terus-terusan gue. Aku sama Kadesa suka banget tuh. Iya. Jepang. Wah gokil deh. Jepang tuh semuanya enak. Makanannya enak. Parah. Terus. Tenscape-nya bagus. Enak dulu. Tadi enak-enaknya dulu. Makanan enak. Iya. Terus. Apalagi yang enak. Gue tawar apalah lu. Oh Jepang suka aja. Tapi selama 4 tahun. Berarti 5 setengah tahun di Jepang. Apa yang paling berkesan menurut lu soal Jepang? Yang didapatkan di sana deh. Paling berkesan. Kan orang-orangnya strik banget juga. Kan mereka tuh. Yang paling berkesan itu ternyata. Kalau kita kenal sama orangnya. Gak gitu juga gitu. Gak segitu kaku. Gak segitu kakunya gitu. Oke. Tapi belajar banget gak sih waktu pas di. Belajar banget. Matematika terapan lagi jurusannya. Belajar banget sih. Wow. Emang apa ya. Kalau aku lihat di Jepang itu. Kulturnya mereka tuh. Suka belajar semuanya. Pintar. Pintar gak tapi. Pintar. Maksudnya secara lu gitu. Kan orang Jepang kayaknya pintar-pintar. Orang Jepang pintar-pintar. Orang Jepang makan ikan. Makan ikan. Palanya pintar-pintar. Tapi begitu lu sampai sodok. Ah segini doang gitu. Atau memang sama aja atau emang beneran pintar? Ada yang pintar banget. Tapi sebenernya rajin. Sebenernya rajin. Tapi ada juga yang gak pintar. Ah oke oke. Tapi mereka rajin. Emang mereka tipunya tuh rajin-rajin. Etos kerjanya tinggi. Rajin. Lu tinggal di apartemen. Maksudnya atau sama orang. Sama keluarga disana. Oh sendirian. Sendirian. Kamar mandi dalem. Kamar mandi dalem. Kalau mandi tuh yang namanya apa tuh yang kalau dirumah ada. Onsen. Nah onsen rumah kan juga ada tuh ya. Gue pernah kan ke keluarga nyokap gue disana. Bapaknya mandi duluan kan. Habis gue mau mandi kan. Lah kok bakinya masih ada airnya. Oh iya iya. Gue mau buang. Eh jangan dibuang kalau mau rendem pakai itu. Nah itu kan bekas bapak. Iya iya. Kenapa begitu ya. Mereka gitu. Jadi kita sebelum merendem harus mandi dulu. Jadi bersih dulu. Bersih dulu. Dan mereka. Mereka tetep aja kena. Uang pantas ya kan. Iya iya dong. Tapi emang gak. Eh gue gosok dimanapun juga. Gak tau sih ya. Tapi kalau onsen kan ada kolam renang dingin dan panas. Ya kalau itu ya umum lainnya dirumahnya dia. Maksudnya karna pribadilah gue. Gimana ya gue mau buang nih. Gue mau ganti airnya. Jangan-jangan disitu namanya. Mereka sayang-sayang. Air mahal. Bahkan itu dijaga loh Kak. Jadi gak cuma sehari. Airnya beda. Gak. Gak cuma sehari. Sehari dua hari tiga hari. Seminggu ada gitu. Jadi ditahan seminggu airnya disitu. Gue gak boleh ke onsen umum gue gak boleh masuk. Ada Tato. Tato. Ya kalau itu gak boleh. Karena lu dianggapnya Yakuzi. Yakuza dong. Tapi kita-kita mbak. Bukan bahas budaya Jepang. Tapi lebih ke matematikanya gini. Gue pengen curhat sedikit. Kenapa banyak anak Indonesia udah antipati sama matematika. Karena sepengetahuan gue. Sepengalaman gue. Guru matematika adalah guru paling killer. Bener. Yakuza. Anak-anak males belajar matematika. Gue dijarah. Bekuping gue lupa-lupa waktu itu. Nah. Tapi tidak. Demikian dengan anak-anak gue. Anak-anak gue. Sama kayak lu. Semua pelajaran paling suka. Matematika. Tapi anak gue juga suka matematika. Nah. Bagus matematikanya. Nah. Gue pengen tau. Pengalaman lu belajar matematika ini selama sekolah di Indonesia kan. Oke. Bikin fun gitu. Eh. Kalau menurut aku sih. Hubungan antara. Siswa suka sama satu pelajaran. Sama gurunya itu. Emang. Impact banget sih. Kalau gurunya killer. Gurunya yang bikin takut. Ya. Dia jadi takut sama pelajarannya. Betul. Iya. Dan. Kalau udah takut sama pelajarannya. Pikirannya terhadap pelajarannya itu. Udah kayak asusah. Dan itu gak berlaku nih lo. Kalau aku sih. Guruku. Dulu. Gak terlalu yang kayak gimana-gimana sih. Iya. Anda ya orang senang matematik ya. Ada. Ih. Ini dia nih. Iya iya iya. Ini. Tapi lo tipe yang kutu beras gitu gak sih kalau. Kutu buku dong. Kenapa kutu beras. Karena ada orang dulu kan punya istilah. Kalau anak yang. Nerd-nerd. Pintar nerd gitu. Berarti ya dia. Gak bergaul. Gak bergaul. Tapi sebenarnya kalau dilihat kan jarum juga. Pis bikin konten. Temen-temennya banyak. Berarti itu gak ya ke kamu ya. Kamu gak nerd ya. Kutu buku sih gak sih. Hmm. Hobinya selain matematika berarti apa? Iya. Hobinya orang agak. Belajar. Tetap. Mereka yang ke belajar. Apa sih yang bikin adek edik banget sama belajar? Ehm. Perasaan. Kan belajar dapet ilmu ya. Nah. Perasaan dapet ilmunya itu loh. Perasaan. Kayak. Satisfying gitu ya. Kan kita misalnya gelas kosong gitu kan. Kalau di ibaratkan gitu. Kalau belajar dapet air gitu kan. Kita kan nambah volumenya. Ya kan. Istilahnya kayak diri kita tuh jadi lebih baik. Daripada sebelum belajar. Dan lu seneng itu ya? Seneng. Kepikiran jadi guru gak? Suka ngajar sih aku. Emang iya. Tapi untuk jadi guru. Konten ngajar juga sih ya. Untuk jadi guru yang di sekolah. Mungkin. Mungkin ya. Sama. Gue juga suka ngajar. Ajar apa bro? Ngajar anak-anak di tempat sekolah gue. Gue ajar aja. Gue suka banget dulu tuh. Gak gitu dong. Serem dia. Serem nih. Prema nih orang nih. Berarti karena lo suka belajar. Bukan hanya matematika. Tapi juga gue pernah liat konten lo sama Mas Helmi Yahya. Oh iya. Wawasan pun pada akhirnya luas. Kan ada yang membedakan katanya. Pinter dengan cerdas adalah dua hal yang berbeda. Yes. Ya kalau pinter orang bayangannya langsung ke akademis. Ya. Sedangkan cerdas itu bukan hanya dia akademis. Tapi dalam kehidupan pun dia. Contoh kayak misalnya NG ini termasuk yang wawasan. Enggak juga pendidikan. Enggak. Jaduh. Enggak. Jadi ada orang yang begitu juga ada Jerome. Enggak. Aku cerdas. Aku pinter. Lu tuh baik. Lu baik tapi gak pinter. Enggak. Baik tapi gak pinter. Aku pernah pinter. Aku pernah pinter. Aku baik tapi gak pinter. Enggak. Nah yang gue liat dari lo ya itu. Karena lo suka matematika. Tapi lo suka belajar juga. Pada akhirnya wawasan lo juga luas gitu. Suka dengan. Apa ya. Unlock hal-hal baru dalam kehidupan. Dalam berita pun. Update terkini. Segala macam hal lah. Iya. Dan itu selalu lo terapkan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Apa sih lo? Baca sosial. Koran atau apa? Ritual. Ritual setiap hari. Koran udah enggak lah. Udah gak ya koran. Digital lah sekarang. Ritualnya apa? Aku sih kalo di social media. Ngefollow akun-akun yang. Apa ya. Kayak. Memberikan inspirasi minta-minta. Jadi kayak bisa update-update juga sih gitu. Tapi katanya. Kamu tuh dulu pas mau kenapa milihnya Jepang. Karena mau dapet beasiswa. Karena kamu suka banget sama Disneyland. Pengen dapet Disneyland gratis. Oke. Ya cerita dong kayak gitu. Jadi dulu aku SD. Aku masuk ke sekolah yang. Apa ya. Hampir. Hampir. Hampir internasional. Hampir. Nasional plus. Itu. Ya tengah-tengah ya. Ya tengah-tengah sama internasional. Habis itu. Aku masuk ke sana karena dapet beasiswa. Oke. Beasiswa itu kayak 95 atau 99% lah. Ya. Jadi. Ya murah banget lah dibandingin sama temen-temen aku gitu. Kamu tuh selain pintar kamu juga membuat orang tua irit ya. Ya bagus dong. Caranya pintar. Nah. Terus. Ehm. Sekelilingku kan semuanya. Bisa dibilang berada lah. Kaya gitu kan. Nah. Ketika mereka libur panjang. Mereka cerita. Dari luar negeri. Liburannya. Ke Disneyland gitu. Nah waktu itu aku SD. Aku pingin juga dong ke Disneyland. Tapi. Sadar diri gitu. Karena. Bukan dari keluarga yang berada. Bukan dari keluarga yang berada. Bukan dari keluarga yang berada. Bahkan untuk liburan ke luar negeri pun gak mungkin gitu. Oh. Gak mungkin bisa. Akhirnya aku bilang ke perempuan aku. Pak. Mah. Mau ke Disneyland dong gitu. Terus perempuan aku bilang. Ya. Minta sama Tuhan. Ngomong kayak gitu. Terus aku mikir. Akhirnya. Ya udah mau gak mau harus beasiswa dong. Apalagi gimana cara keluar negeri gratis. Selain beasiswa gitu ya. Selain beasiswa. Beasiswa akhirnya. Dan dari SD itu. Mikir harus beasiswa. Gak juga. Gak juga. Gak juga. Yang penting. Awalnya mau ke Singapura. Kemana pun ya. Yang penting pokoknya beasiswa. Yang penting keluar negeri gitu. Awalnya ke Singapura. Awalnya ke Singapura. Karena aku kan. Search yang beasiswa full gitu. Harus full. Kalau cuma beasiswa yang. Apa. Uang hidup doang. Bayar kulitnya gimana gitu kan. Gimana. Karena mahal pasti. Akhirnya cara yang full. Awalnya di Singapura. Terus. Daftar Singapura. Belajar mati-matian. Cuma setengah dapetnya beasiswanya. Gak dapet yang full. Nah terus ikut program Jepang ini. Dapet full. Dapet full. Dua orang doang. Dari Indonesia. Wow. Dan itu karena Disney Land. Waktu kecil mimpinya Disney Land. Yes. Pernah ngebayang Duvan atau Ancol gitu gak? Gak ya? Justru karena aku pernah kesana. Jadi bayanginnya belum pernah. Terus kan temen-temen aku bilang. Duvan mah gak ada apa-apanya. Ngomong kayak gitu temen-temen aku. Tampak-tampak. Jadi aku pengen. Padahal ada taman mini abis itu. Oke. Berarti pertama kali kamu. Bisa naik Gantole. Eh Gantole. 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 Berarti dapet beasiswa tuh. Kuliah sama dari SMA udah beasiswa. SMA Negeri. Kalau SMA. SDSMP itu yang sekolah. Yang tadi nasional plus. Si Angie juga berapa kali. Dia kena beacuka ya. Bajak dia. SMA Negeri 5 Surabaya. SMA Negeri 5 Surabaya. SMA Negeri 5 Surabaya. Eh tapi pertama kali akhirnya kamu bisa ke Disneyland gimana? Oke. Ceritanya. Menarik juga sih ini. Jadi kan. Sampai ke Jepang. Terus. Bagus banget lagi Disney sih. Ada Disneyland lagi. Terus. Terus dapet beasiswa kan. Nah itu aku. Bener-bener menghemat. Jadi aku gak. Ya apa ya. Bener-bener menjaga uang lah. Ya. Karena aku mau dateng sama keluarga. Oke. Jadi aku bener-bener nabung. Jadi keluarga kamu juga. Papa cari beasiswa. Mama cari beasiswa. Udah nabung. Udah nabung. Udah nabung. Nabung bareng-bareng ke Disneyland. Nabung selama setahun. Terus aku. Pas libur musim panas waktu itu. Aku ajak. Mereka. Keluarga ke Jepang 10 hari waktu itu. Aku bayarin semua. Wah. Nah itu ke Disneyland. Ke Disneyland. Ya ampun. Jadi kamu nungguin ke Disneyland. Biar bareng sama orang tua. Yes. Mendapatkan penghasilan lebih itu dari konten kah? Udah mulai dari itu atau belum? Itu belum waktu itu. Jadi apa yang. Jadi aku bener-bener cuma. Dari uang saku tuh. Dari uang beasiswa itu aku. Uang beasiswa. Ya. Setelah berapa lama lo bisa ngajak orang tua ke. Setahun. 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 Wow rasanya tuh ya. Nabung dari uang beasiswa. Nabung dari uang beasiswa. Kirain kamu udah mulai jadi content creator. Jadi punya penghasilan lebih. Iya. Awal asal masa bisa jadi content creator itu gimana. Iya. Oke kalau content creator. Kamu share-share tentang matematika gitu. Itu apa enggak? Awalnya. Bahasa Jepang. Jadi. Pas aku datang ke Jepang. Aku kan pengen ngejar ketertinggalanku. Ya. Karena aku gak bisa bahasa Jepang Kak. Gak bisa. Abis itu aku search di Youtube. Belajar bahasa Jepang gitu. Gak ada. Gak ada yang ngajarin gitu. Akhirnya setelah aku setahun. Sekolah bahasa Jepang. Dan aku dapet. Apa ya. Kayak lulus. Tes bahasa Jepang yang paling susah. Dan itu jarang orang Indonesia yang ada gitu. Yang dapetin itu. Terus. Baikin aja tipsnya kan. Akhirnya aku buat tuh. Aku ingat. Dulu aku cari-cari. Susah. Susah. Akhirnya yaudah aku bikin. Makanya namanya nihongo mantapu. Nihongo itu bahasa Jepang. Jadi awalnya mau ngajar bahasa Jepang. Wah bagus udah gitu. Mulia lagi hatinya. Lu pernah pacaran sama orang Jepang gak? Gak pernah. Sama sekali. Sama sekali. Deket. Deket doang. Yang ngapain aja. Maksudnya apa? Dila jari-jari. Jalan-jalan. Apa sih kalian ini? Minum sakit. Minum sakit. Deket tapi bukannya sampai. Sampai maksudnya? Bukan sampai yang romantis. Maksudnya kayak hubungan. Suka gitu loh. Teman tapi masuk gitu gak ya. Enggak. Enggak masuk rumahnya. Teman tapi muncret gitu. Ini Jero pintar banget ya. Tertarik sama cewek-cewek bodoh. Biar bisa diajarin. Kan dia suka ngajarin. Jero, sorry. Lu punya sibling? Sibis ada dua saudara. Cowok semua. Cowok semua? Dua-duanya dua yang belajar juga gak? Sama gak dua yang belajar juga gak? Iya. Kakak, adik. Tapi bidangnya beda. Mereka beda? Bidangnya apa? Kakak aku lebih ke bisnis. Suka banget belajar bisnis. Kakak kamu satu lagi adik. Bidang daftar. Adik aku suka programming. Wow. Bokap-bokap. Apa sih ya? Emang education-nya. Mapa kerjanya. Papa pendeta. Wow. Tapi suka belajar juga. Enak Tuhan. Suka belajar agama ya pasti ya. Iya. Pendeta kan iya. Bukan pasti gunanya. Suka belajar juga gak? Dia bilang pendeta. Suka belajar agama. Gue perbaiki. Yang perbaiki sendiri. Kalau nyokap apa, Pak Jerom? Mama nggak kerja. Suka belajar tentang rumah tangga ya. Mereka doyan belajar ini. Mereka belajar. Dan itu emang doyan belajar. Terus cerita-cerita lu sekarang. Saat ini. Katanya pengen jadi menteri pendidikan. Iya itu masih jauh sih. Amin. Tapi gak bisa pasti. Dari sekarang. Tapi sebenernya aku mikir kayak. Kayak jadi menteri misalnya. Itu kan bukan sesuatu yang bisa di achieve. Iya. Dengan ada prosesnya Kak. Iya. Kayak gak ada tahapannya gitu. Iya kan. Ujung-ujung kan juga dipilih gitu. Iya. Jadi aku menjadikan itu sebagai suatu milestone aja gitu. Jadi. Yang penting itu kenapanya. Kenapa aku mau jadi menteri. Karena aku mau berkontribusi untuk pendidikan. Satunya aku mau bikin sekolah. Nah itu tuh hebat ya. Kita doakan ya. Lanca. Target terdekat. Target terdekat yang pengen lu capai. Apalagi Jerom. Karena relasinya. Jerom juga udah banyak kan. Target terdekat. Sampai mungkin. Setahun dua tahun ini. Aku mau fokus ke content creating. Bikin-bikin video. Bikin-bikin konten. Setelah itu mau S2 Kak. S2 ke luar negeri lagi Kak. Belum puas ya Jerom ya. Untuk masih belajar ya. Kalau orang begini. Jadi tetangga kita tuh. Ini kita kan jadi ngebanding-banding. Si Jerom tuh. Tama orang tua kita ya. Kamu kayak dia dong tuh. Belajar. Pinter. Pinter banget tuh si Jerom. Kamu tuh udah bodoh. Main mulu. Itu tuh anak tuh doyan. Belajar. Main. Itu orang-orang tau jaman dulu. Kayak gitu ya. Tapi Jerom pengen S2 dimana? Targetnya pengennya. Targetnya di. Di Ivy League sih. Di Amerika. Mati-mati kali lagi. Maunya ambil education. Atau mungkin bisnis. Gak mau ngambil seni rupa gitu. Atau. Jauh ya. Gak kepikiran. Aku sama sekali gak bisa. Gak bisa ya? Gak jago. Aku ada menangi dari dia. Tapi bisa dipelajari Jerom. Dia belajar dua bulan juga bisa ngelebiin kita. Iya sih. Dia setahun aja bisa bahasa Jepang. Almost everything. Semua. Badminton, pingpong. Oh pingpong deh jago juga ya. Cepak bola. Cepak bola. Tennis. Tapi aku ini kak. Menis kustir. Menis kustir. Apa itu? Ini bukan karena pintar karena gue ngalamin. Dicari. Cidera lutut. Ya kayak semacam ACL gitu loh tapi. Oh ACL. Mirip-mirip gitu. Tapi gak sampe ACL. Jadi bagian depannya ini. Masih BCL kali ya? Masuk. Masuk. Temennya lagi berpikir. Temennya lagi berpikir. Sama-sama. Kalo ACL udah parah itu. Tapi ya. Jadi kalo main bisa kamu sendiri. Oh bisa miring sendiri gitu. Gak mau dioperasi. Itu pinginnya dioperasi. Cari jadwal buat operasi. UTS lu aman gak? UTS. Apaan UTS? Lu gatau ya? Gak tau. Ankle under the skin. You know. Bro. Biar kesannya kita tuh pintar aja bro. Udah. Kalo under the skin juga A-U-S. Apa A? I. Ankle under the skin. Ankle kan pake A. Iya. Ankle. Ankle pake A. Ankle. Ankle pake A. Kalo pake U paman. Eh. Bodol. Memang gue maksudnya begitu. Bahasa Inggrisnya. Angkel. Angkel. Bukan ankle. Angkel. Bukan A-N-K-L-E. Tapi E-N-G-K-E-L. Ngerti gak lu? Jokoh di analisa. Tuh jual. Aduh salah. Aduh salah. Dia udah gitu ketawa aja Jokoh. Gue sampe ke analisa. Dia udah Profesor Jok soalnya. Profesor Jok soalnya. Ada lagi Profesor. Profesor Jok. Profesor Jok. Dia S3 Jok. Gue bikin rekaru. Hehehe. Oke kalo gitu Jerome. All the best. Yang terbaik buat Jerome. Sukses selalu. Semoga mimpinya bisa tercapai. Ya. Jadi gak balik ke Jepang kan? Di Indonesia. Mungkin balik tapi. Bukan S emas siswa. Mungkin kayak liburan atau bisnis. Bagus-bagus. Belajar lagi. Sukses buat beasiswanya S2 nanti. Dan juga sukses buat konten-kontennya. Dan kita doakan semoga kejadian jadi menteri pendidikan. Amin. Kontribusi buat negara. Amin. Hebat. Ya kita lagi terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih.